Intro Halo assalamualaikum Salam semuanya bagi para netizen Yang budiman Dimanapun anda berada Kali ini kita akan masuk ke tutorial Reaper selanjutnya dari rekam lagu Dan kali ini Kita akan belajar tentang Noise Reduction Atau noise filter Jadi bagaimana cara menghilangkan noise Kalau kita rekaman dan ternyata Terlanjur ada dan terekam Dan itu sangat-sangat mengganggu Karena pasti tidak ada yang mau Dari kita mendapatkan Hasil rekaman yang penuh dengan Suara noise Oke kita coba Disini saya memiliki rekaman drum elektrik Dan sayangnya Memiliki noise yang cukup besar Maka seperti apa cara penanganannya Tidak perlu risau Karena Reaper memiliki alat Plugin gratis Bawaan yang sangat efektif Dan mampu bersaing dengan Plugin sejenis yang berbayar Seperti RX Isotope yang tentunya mahal Dan ini sangat-sangat gratis Ya artinya disini Tidak usah bayar Sudah ada Tidak perlu nyesal lagi Maka kembali ke FX Kita buka Kita cari saja Masuk ke Kokos ya Lalu disini ada Revere Nah disini Maka Kita lanjutkan Dengan cara Melakukan Mode Substract Oke Substract ini Gunanya untuk Memfilter noise Kita harus membuat profile Noise-nya dulu Sehingga Ketika nanti Kita mendapatkannya Sudah ada profile Bisa kita hilangkan Oke Langsung saja Tadi ya Kembali ke awal Substract Kita pilih Lalu klik Automatically Build noise profile Langkah selanjutnya Kita cari Bagian yang Dia itu harusnya Diam Artinya Seharusnya ini Tidak ada noise Seharusnya ini diam Dan tidak ada Suara Maka Disini kita select Ya di atas ya Bukan disini Tidak bisa Di atas Nah sedikit saja Lalu kita tekan Tombol repeat Ini Atau R Kalau mempunyai kita Play Maka dia akan muter Disitu Looping Ini mungkin Kita tambah Volume-nya Berjelas Nah ketika play Ini lihat Akan muncul profilnya Warna merah ini Profil ini Bisa kita atur Dengan Klik Lalu tahan Menggambar Seperti itu Bisa di atasnya Bisa di bawahnya Kalau mau yang otomatis Klik aja Lepaskan Klik lagi Nah dia akan deteksi Sudah Sekarang kita masuk Ke magicnya Simsalabhim Abracadabra Kita hilangkan Centrangnya Ya Sekilas masih ada Tapi kita dengarkan Ketika kita matikan Nah ini Suara aslinya Ini ketika sudah dihilangkan Kalau mau lebih Presisi Bisa kita gambar Nah Mungkin seperti ini Tapi hati-hati Kalau terlalu ekstrim Dia akan menghilangkan Suara Asli Artinya mengubah suaranya Yang Nanti ke play Coba kita play Di sini Nah kan berubah total Nah itu kayak Sek-sek-sek Oke Kita ulangi Cari yang Mungkin kita kencenin aja Nah ini Cari yang sepi Nah Kita loop lagi Automatically build Centrang Play Oke cukup Kita tutup Hilangkan centrangnya Parah kan Nah lumayan Seperti itu Jadi untuk noise profile ini Emang tidak perfect Tapi sangat cukup Untuk membuat Track yang kita rekam Masih bisa dipakai Tidak sia-sia Inti dari semuanya adalah Taking Dan recording Harus benar-benar Perfect Tidak ada cacat Noise seperti ini Bisa kita hilangkan Dengan menggunakan Noise filter Power Atau juga Dengan menggunakan Shock mount Wind filter Atau pop filter Juga bisa Kalau emangnya enggak Itu mungkin solderannya Juga perlu dicek Lalu Koneksi kabelnya Semuanya Harus benar-benar Noise free Nah Seperti itu Dan Otomatis juga Environment Atau lingkungan Tempat kita rekam Juga harus bagus Sekian video singkat Dari kami Semoga bermanfaat See you later And stay kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Sub indo by broth3rmax